Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya resmi diperkenalkan di Indonesia nih brosis jagoan skutik efe terbaru siap mengaspal nih seperti yang kita ketahui brosis jika dalam beberapa tahun mendatang kendaraan-kendaraan konvensional berbahan bakar minyak akan segera digantikan dengan kendaraan bertenaga listrik jadi nggak heran rasanya jika belakangan ini kendaraan di segmen efe mulai ramai bermunculan dan salah satunya skutik berlebel alpha one ini di segmen desain dari skutik ini hadir dengan desain ala skutik Maxi brosis dimana pada skutik ini memiliki dimensi yang cukup bongsor dan dek bawah selonjoran dengan sekat lalu untuk desain headlamp pada skutik ini menggunakan desain single headlamp yang cukup lebar dengan pencahayaan proyektor LED dan DRL model list yang terlihat futuristik sedangkan di bagian kokpit pengendara terlihat menggunakan stang model naked dan juga panel instrumen full tft digital yang terlihat futuristik beralih pada bagian suspensi menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 90 per 90 serta pengereman depan cakram dan di bagian belakang menggunakan suspensi single shock dengan model single swing arm dan velg 14 inci dan ban 100 per 90 serta pengereman belakang cakram lanjut di bagian stop lampnya brosis terlihat futuristik dengan desain list yang menggunakan pencahayaan LED brosis hadir di segmen skutik ev pada alfawan ini dibekali baterai lithium 60 volt motor ini memiliki daya maksimum sebesar 4,8 kw dengan torsi maksimum 46 nm hadir di Indonesia skutik ini sendiri dibanderol sebesar 30 jutaan otr Jakarta dimana harga tersebut setara dengan yamaha n-max dan honda pcx brosis tapi bedanya pada skutik berlebel alpha one dari pabrikan IMG ini hadir sebagai skutik elektrik yang serupa dengan honda pcx ev nah jadi gimana brosis kira-kira skutik ini pantas enggak ya jadi rival baru penantang honda pcx ev di pasaran tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan link info otomotif menarik dan terupdate lainnya